Mudah tertarik dengan orang-orang yang sangat kreatif, spiritual, intuitif, dan penyayang. Katanya itu ciri-ciri dari teman-teman yang punya placement Pisces di 7th house-nya. Bener gak ya? Kita cari tahu sama-sama yuk! Welcome, welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lysian Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lysian Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune! Jangan lupa untuk subscribe, dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Lysian Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Hmm, kali ini kita mau belajar tentang apa ya? You guys are very hopeless romantic. Bukan berarti kehilangan harapan, hopelessnya, tapi kalian tuh sangat-sangat romantis. Dan, biasanya mudah tertarik dengan orang-orang yang memang mampu berempati. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang pengertian, orang-orang yang spiritual, bahkan religius juga. Orang-orang yang bersama mereka, kamu bisa merasakan menjalani hubungan yang fairytale-based. Orang-orang yang bisa memahami kamu, atau kamu pikir bisa memahami dan mencintai kamu. Agak-agak rose-tinted glass sih. Maksudku, agak-agak ada tendensi kalian itu suka hanya mengejar yang manis-manis aja. Atau bisa mengejar kesempurnaan dalam menjalani hubungan. Padahal, tidak semua hubungan itu pasti selalu manis-manis aja. Dan, hambatan yang bisa kalian hadapi, setidaknya sekali dalam hidup kamu, sangat mungkin untuk kalian menghadapi hambatan atau rintangan, kesulitan untuk menciptakan batasan. Atau boundary setting. Dan, itu bisa membuat kamu merasa seakan identitas kamu atau identitas kamu, siapa kamu, itu terlalu membaur atau terlalu kecampur, terlalu merging dengan identitas orang-orang di sekitar kamu. Atau terlalu membaur dan terlalu merging dengan pasangan kamu. Ini dampaknya apa? Bisa memicu kodependensi. Atau bisa memicu ketergantungan. Dan, kalian juga bisa sadar-sadar menarik hubungan dengan orang-orang yang bisa punya isu escapism. Atau kabur-kaburan. Atau bahkan isu addiction. Candu. Entah candu ke, biasanya ya, antara anti-depressant, atau alkohol, obat-obatan, atau bahkan seks. Tapi, maksudku, kalian itu, aku bisa bilang ada tendensi, sadar-sadar, you wanna save your partner. I'm sorry. Salah ngomong kan? You wanna save your partner. Kamu ingin menyelamatkan orang yang kamu sayang. Kamu ingin menolong orang yang kamu sayang. Yang ujungnya, tendensi kalian buat martir atau mengorbankan dirimu dalam hubungan itu besar banget. Kalian itu juga mungkin kesulitan menciptakan batasan antara fantasi atau khayalan atau apa yang ada di imajinasi kamu dengan apa yang sebetulnya ada di realita kamu. Aku bilang tadi, rose tinted glass. Dan cenderung melihat segala hal itu dari perspektif, oh yaudah, semuanya akan baik-baik saja. Tenang aja. Bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah. Dengan kamu memiliki kepercayaan atau iman sebesar itu. Tapi, dengan kalian memiliki pemahaman seperti itu, rawan buat kalian itu jatuh ke titik kasarnya dibego-begoin. Atau dimanfaatin oleh orang lain. Dan sangat mungkin juga buat kamu menarik pasangan atau orang-orang yang, ini bukan hanya secara romantis ya, tapi secara platonik juga bisa. Menarik orang-orang yang gak peka dengan kebutuhan kamu, atau mereka tuh secara emosional juga lagi gak stabil, atau memang tidak stabil. Aku bisa bilang, gampang banget buat kalian attracting wounded people atau orang-orang yang terluka. Seperti yang aku sudah bilang tadi juga, isu kodependensi atau ketergantungannya sangat besar di sini. Dan potensi kamu gampang ketergantungan dengan pasangan kamu juga sangat besar di sini. Jadi, kadang ada ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kamu perlu menjalin hubungan emosional dan koneksi emosional dengan seorang, atau kamu membutuhkan ruang untuk menghargai individualitas dirimu sendiri. Kalian itu sebenarnya sangat-sangat peka. Entah peka dengan kebutuhan dirimu sendiri, dan juga peka dengan kebutuhan orang lain. Itu bisa membuatmu, kadang emosimu terlalu meluap-luap, dan terlalu sensitif. Lagi-lagi, entah sensitif dengan kebutuhanmu, atau peka dengan kebutuhanmu, atau kebutuhan orang lain. Dan itu bisa overwhelming. Itu bisa membuat kamu merasa seakan kalut atau kelabakan. Overwhelm. Dan, karena aku bilang barusan, kalian itu sangat peka, sangat mungkin untuk kalian memiliki hambatan atau menjalani hambatan dan rintangan, kadang tidak bisa membedakan antara emosimu atau emosi orang lain. Blended aja, mixed aja, kecampur aja. Dan kalian perlu belajar bisa membedakan mana energi kamu dan mana energi orang lain. Mana emosi atau perasaan kamu, dan mana emosi atau perasaan orang lain. Karena kalian biasanya kalau terlalu sayang itu, udah all out banget, sayang banget. Gampang banget buat kamu tuh neglecting, atau mengabaikan, dan ignoring, ya mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Bahkan mengorbankan dirimu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman yang punya placement Pisces di 7thouse, di sini aku pun berasumsi teman-teman juga sudah cek berchart kamu, walaupun sama-sama misalnya kalian punya Pisces di 7thouse, dampaknya secara menyeluruh, walaupun misalnya main timnya sama nih, temanya sama. Tapi, kamu punya Venus apa? Atau kamu punya Venus di science apa? Rumah keberapa? Lalu Eros, Juno, Jupiter, Moon, dan lain sebagainya. Planet lain dan asteroid lain sebagainya di berchart kamu, itu pasti berbeda-beda tiap orang. Dan dampak keseluruhan akumulasi data di berchart tiap individu pasti berbeda-beda. Dan data kamu, impact 7thouse ini, 7thouse di Pisces ini, ketika dikombinasikan dengan informasi data lain di berchart kamu juga pasti berbeda-beda. Ini tetap hanya general reading, oke? General analysis. Tapi, kalian yang punya Pisces di 7thouse itu betul-betul perlu belajar pentingnya menciptakan healthy boundaries. Atau pentingnya menciptakan dan menjaga batasan sehat. Supaya tidak kecampur-campur. Dan kamu bisa berkomunikasi secara asertif. Kamu bisa menunjukkan dan kamu bisa menyampaikan. Apa kebutuhan kamu? Apa keinginan kamu? Apa yang kamu mau dalam hubungan? Atau apa yang kamu harapkan dalam hubungan? Supaya, entah kamu atau pasangan kamu tidak ada yang bolak-balik terjebak dalam pola escapism. Atau kabur-kaburan. Entah kaburan-kaburan dari emosi, terawan banget, itu sering banget. Atau kabur-kaburan dari masalah. Atau kabur-kaburan dari apapun isu maupun luka yang mungkin memang perlu kamu hadapi. Tapi, terlepas dari semua hambatan dan rintangan yang mungkin kamu hadapi ini. Teman-teman yang punya placement 567 house. Kamu sangat mungkin menarik hubungan yang kamu dan pasangan kamu itu sama-sama peka. Lalu ada spiritual connection, ada psychic connection. Di mana kamu mungkin bisa sensing energi pasangan kamu. Dan mereka juga sangat-sangat seperti itu. Mereka juga sangat-sangat religius seperti yang aku bilang. Atau bahkan mystical. Kamu cenderung mencari hubungan yang mungkin kamu merasa seakan hidup kamu itu udah berat. Sudah dipenuhi dengan banyak masalah dan beban berat. Dan kamu mencari hubungan yang bisa jadi tempatmu kabur. Tempatmu escape. Hati-hati, jatuhnya malah bisa jadi escapism atau kabur-kaburan. Kamu tapi juga mencari pasangan atau hubungan yang maupun platonik atau romantis. Maksudku entah hubungan platonik maupun hubungan romantis. Kamu mencari pasangan dan hubungan yang mereka bisa mendukung pertumbuhan kamu. Pertumbuhan kamu sebagai manusia, pertumbuhan kamu secara emosional. Pertumbuhan kamu sebagai spiritual, spiritually, sebagai jiwa. Kamu mencari orang yang memang sadar kalau kamu bukan hanya butuh dikintai, tapi butuh ruang untuk bertumbuh. Kamu sangat-sangat menghargai kejujuran dan kedamaian. Dan kamu juga cenderung mengharapkan pasangan kamu bisa membawakan kedamaian. Serta mereka juga bisa lebih jujur ke kamu. Kalian akan sangat mudah menarik orang-orang yang aku bisa bilang antara seniman atau memang artis atau punya bakat seni tertentu dan punya daya imajinasi yang kuat. Serta orang-orang yang aku bisa bilang tidak takut untuk menyelami emosi. Orang-orang yang... They are the feeler. Orang-orang yang... Ada loh orang-orang yang takut buat merasakan emosi. Tapi kamu cenderung menarik orang-orang yang tidak takut untuk merasakan emosi. Tidak takut untuk feel emotional depth. Tidak takut untuk menyelami kedalaman emosinya. Bahkan mungkin orang-orang yang juga tertarik dengan isu-isu terkait psikologi. Atau isu-isu terkait kesehatan emosional, kesehatan mental, spirituality. Kalian cenderung juga mencari pasangan yang dengan mereka kamu bisa merasa dipahami. Dan diterima secara utuh. Tanpa penghakiman. I've said it since the beginning. I've said it at the beginning. You guys are very, very romantic. And you may easily attract anyone who is also romantic. Entah terang-terangan atau tidak. Aku bilang dari awal kalian terus berlaku adalah orang yang sangat romantis. Pribadi yang sangat romantis. Dan otomatis ini bisa sadar-adak sadar membuatmu mudah menarik orang-orang yang sebetulnya romantis juga. Bahkan dreamer. Atau pemimpi. Well, aku rasa ini semua untuk pesan buat teman-teman Paisy Seven House. Semoga konten yang aku bagikan ini bisa membantu teman-teman berkenalan lebih dalam lagi tentang dirimu. Berkenalan lebih dalam lagi dengan dirimu. Kalau kamu suka dan kamu ngerasa resonate dan kamu ngerasa seakan akhirnya ada yang mengerti kamu. Thank you. Jangan lupa untuk like. Comment ke setengah aku. Dan kalian boleh banget komen rekomendasi konten apa yang mungkin kamu pengen tonton dan kamu pengen pelajari. Yang mungkin bisa delusion presis bagikan ke kalian. Kalau kamu juga merasa kamu pengen membagikan konten ini atau kirim konten ini ke siapapun teman kamu yang kamu rasa perlu belajar. Atau bisa kenalan dengan dirinya lebih dalam lagi. Entah melalui konten astrologi atau konten tarotir lucien presis. Well. Jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Aku rasa cukup sekian. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.